Assalamualaikum selamat datang di resep pawon putri hari ini saya akan menunjukkan cara membuat oseng kulit sapi sebagian orang menyebutnya cecek atau krecek tapi kalau kikil itu beda lagi ya kikil itu bagian persendian kaki sapinya kalau cecek atau krecek ya dari kulitnya nah yang penasaran gimana cara membuatnya dan bahannya apa aja tonton terus videonya sampai selesai untuk bahan-bahannya disini saya sudah menyiapkan kulit sapi yang sudah saya potong kotak-kotak kemudian ada juga tahu yang sudah saya potong tipis-tipis dan saya goreng setengah matang bumbunya ada bawang putih bawang merah paprika hijau paprika merah cabai rawit lengkuas daun jeruk ranti kalau gak ada ranti bisa diganti tomat kemudian saya juga pakai kecap, saus tiram, garam, gula dan juga kaldu jamur pertama-tama tumis bawang putih bawang merah daun jeruk dan juga lengkuas tumis sampai harum setelah wangi semriwing masukkan terasi yang sudah digoreng lalu masukkan cabai rawit paprika hijau merah dan juga ranti aduk sampai agak layu setelah itu beri air secukupnya berikutnya masukkan tahu yang sudah digoreng setelah itu kulit sapi saya tambahkan airnya supaya lebih meresap bumbunya bumbui dengan garam gula sedikit kaldu jamur kecap manis saus tiram lalu aduk-aduk sampai tercampur rata dan masak sampai airnya menyusut setelah agak menyusut saya tambahkan kecap lagi karena saya suka manis nah ini sudah menyusut ya airnya bumbunya sudah meresap dan jangan lupa koreksi rasa di akhir kita memasak ya dan pastikan rasanya pas asin manis dan gurihnya atau sesuai dengan selera kita ini dia oseng kulit sapi ala resep paun putri sudah jadi ini sih favorit suami saya ya suami saya itu suka banget sama kulit sama kikil terutama dengan tahu tempe jadi masakan apapun kalau bisa selama itu memungkinkan harus mengandung tahu dan tempe ini tadi pas saya masak kan nanya ya kok gak dikasih tempe juga sih jadi tahu tempe sama kulit sapi gitu terima kasih terima kasih